Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini. Sudah lama kita akan review motor baru ya. Jadi kali ini, di depan saya sudah ada motor baru. Keluaran dari WMOTO ya. Tipenya adalah Draco250. Jadi dari nama aja ini sudah tahu. Kalau kubikasi dari motor ini adalah 250 sesing. Mungkin kalian bisa lihat, merek FOSA ya. Iya juga. Dari teknik specs juga. Iya juga. Nah video kali ini kita akan membedah lebih banyak mengenai tampilan fisik dari si WMOTO ini. Kita akan lihat seperti apa. Terus nanti kita usahakan ada sesi test ride nya. Oke. Jangan lupa subscribe channel saya di akal kanan itu di lonceng notifikasi. Sudah. Terutama selamat. Oke kita langsung masuk aja dari hampiran kaki-kaki dulu ya. Dari si WMOTO ini, dia sudah menggunakan ABS ya. Nice Technology, dual channel ya. Terus, terus kasih depannya masih telescopic biasa. Bannya menggunakan ukuran 120x70 ring 15 ya. Velaknya itu ada bilah di sini. 24x910. Ada 10 bilah. Untuk sektor penerangan lampu depan. Si WMOTO atau WMOTO ini. Dia sudah menggunakan LED ya. Banti headlamp. Ataupun juga untuk lampu sen nya. Winsil nya gede banget ya. Gede dan juga tinggi. Dan juga bentuknya tuh enik. Jadi gak cuma lurus gitu ya. Jadi agak ada konturnya gitu ya. Tapi sayangnya ini belum bisa di setel. Tapi masih dia fix seperti itu. Sepiannya juga mengingatkan akan si Honda Forza ya. Gede juga nih. Gede. Di sini ada sedikit aksen. Aksen karbon. Bukan karbon di sini ya. Dan sedangkan di setelah kiri. Yang kanannya ini. Kira-kira kan ada sedikit kecil. Kulisannya WMOTO. Oke. Sekarang kita beranjak ke bagian sektor samping ya. Sampingnya juga sekalian ke bagian belakang. Dari si Draco 250 ini. Ya. Kamu bisa lihat sampingnya tuh bener-bener lebar banget ya. Lebar banget. Plus ada beberapa. Untuk pijakan kaki di sini. Satu. Dua. Tiga. Dan ini adalah tampilan. Dari cover CVT nya ya. Seperti ini tampilannya. Softbackernya. Ganda di sini. Ya seperti halnya si X-Max dan juga si. Siapa namanya. Corsa ya. Seperti ini tampilannya. Terus uniknya lagi. Dari si Draco 250i ini. Dia sudah diberikan. Langsung ya. Development nya adalah. Untuk pegangannya seperti ini. Jadi bisa naruh barang di sini. Maksimal 5 kg. Jadi gak usah beli tambahan lagi. Aksesori sudah naruh barang. Jadi sudah ini. Langsung di sini. Dan. Ini dia. Lampu kucing. Lampu kucing ini biasanya digunakan di motor-motor Eropa biasanya ya. Fungsinya ya. Nama juga mata kucing. Jadi gak mungkin di sini. Nari. Ya. Bahan belakang. Bahan belakangnya. Dia menggunakan ukuran. Harusnya ke-820. Belakang. 140 per 60. Ring 14. Jadi ada bedanya ya. Depan ring 15. Belakang. Ring 14. Oke. Di sini juga. Ada aksen-aksen karbon di sini. Lalu ada tulisan. Dialing. Oke. Untuk kawan-kawan untuk sekedar tahu aja. Untuk pijakan kaki belakang ini. Walaupun dia tidak bisa. Dibuka gitu ya. Tapi di sini ada. Semacam tekstur gitu. Bentuknya kayak piramid-piramid gitu. Jadi kalau diincik itu supaya lebih sekep gitu ya. Lebih kesek gitu ya. Seperti ini. Job dari WMOTO RACO 250i ini. Itu ada beberapa bagian. Ada beberapa bagian gambarnya. Di sini ada bagian tayang. Yang duduk gitu. Terus di sini ada bagian yang kasarnya. Di sini ada seperti kontin-motif rambut. Kita coba dudukin ya. Sepertinya parasa udah. Wow. Joknya kalau saya bilang keras banget juga. Tapi lembut juga enggak. Tapi ini kalau pakai jalan-jalan ini kayaknya enak deh. Ya enak deh kayaknya nih. Terus di bagian seri ya. Di bagian bokong ini kayak ada. Memang supaya jadi kayak kepegang gitu rasanya kan. Kita duduk di belakang ya. Wow. Duduk di belakang ya. Wow. Wow. Masih nyaman ya. Masih nyaman. Masih nyaman. Masih nyaman. Masih nyaman. Cuma kakinya bang dia kebuka seperti ini. Kayak seperti ini. Ya. Jadi kakinya kebuka tapi bijekannya itu di dalam. Bayang ya. Jadi agak seperti ini bentuknya. Tapi ya oke lah. Oke lah. Ya. Ah. Enak nih. Udah jet ski. Posisi duduk. Seperti saya 775 cm. Berat 80 kg. 87 kg. Ya. Jadi kakinya. Enggak diundur. Enggak diundur. Enggak diundur. Enggak diundur. Enggak diundur sedikit. Tapi masih enak ya. Sini dia posisi kakinya. Satu. Sisi kaki dua. Ya. Yang melangkap. Sisi kakinya. Nah. Jadi ini masih enak sih. Ya. Tidak. Selebar edge grab. Tidak salah. Forsa. Bisa berada. Forsa ya. Jadi. Entahlah. Cuma yang benak ini. Yang misi rolet. Jadi dia langsung. Mau bikin. Samping. Kita langsung lagi. Bisa langsung. Bisa langsung. Bisa langsung. Sedangkan. Kalau dari sisi. Sebelah kanannya. Kalian kan bisa lihat. Udah kenapa. Seperti ini. Panjang banget ya. Panjang banget. Seperti ini. Terus ada pelapisin. Ya. Kembali lagi. Sini ada. Plastik kasar kayak gitu ya. Motif kasar. Bukan kasar lagi. Pasar. Bukan kasar. Bukan kasar. Bukan kasar lagi. Bukan kasar lagi. Bukan kasar lagi. Bukan kasar lagi. Disini tempat lipstick ya. Untuk polinya. Belakang suka suka. Menggunakan capram ya. Menggunakan capram. Terus. Disini sudah ada spaktur belakang ya. Kayaknya dicopot aja ya. Apabila. Lebih keren polinya. Cokok kayaknya dia. Dicopot. Seperti itu. Bagian belakang dari si Draco 250 ini. Tampilannya bunyi banget ya. Jadi begitu lihat di jalanan. Pasti tahu kalau ini Draco 250. Lihat aja lah tampilan lampunya. Jadi. Lampu sein. Lampu rem. Kosong. Kosong. Ini kok lampu safe. Lampu safe. Lampu. Ya lampu yang itu pokoknya. Ini lampu remnya di tengah. Ada tiga. Jalur kayaknya di gas gitu ya. Nah seperti ini. Spakturnya juga udah oke punya. Buat. Buat. Buat kualitinya cukup. Laksasi mungkin ya. Ya. Oke di buat kualitinya. Ini plastiknya. Ya ini adalah tampilan dari. Dashboard. Wemoto 250. Draco ini ya. Kita coba nyalakan. Hup. Tekan dulu. Lalu ke. Sini. Ya. Seperti ini tampilannya. Ya. Jadi di sini ada speedometer untuk kilometer per jam. Lalu di bawahnya adalah untuk mile per hour. Dan di sini ada. Informasi yang lain ya. Ada trip. Odo. Terus ada. Mid. High. Temperaturnya. Ya udah. Itu aja. Lampusin. Dan bisa diubah-ubah lah. Dan untuk di handle-nya seperti ini. Engine cut off. Nah. Ini ada tombol yang unik ya. Ntar kita coba. Ini kan posisi mati. Ini posisi dud. Ntar kita lihat. Apa bedanya. Bisa ada starter tangannya. Lampu hazard. Lampu jauh. Lampu tekat. Scene. Dan juga biar. Ini tampilannya keren banget ya tampilannya ya. Keren banget. Seperti ini. Lampurannya kalau dipencet seperti itu ya. Nah. Kalau untuk. Membuka. Apa namanya. Membuka. Tempat bensin di sana. Tepkan di sini. Lalu tinggal. Nah. Ini dia. Tempat pengisian bensinnya ya. Seperti itu. Lalu. Sebelah kanan ada tempat untuk. Penyimpanan. Penyimpanan. Penyimpanan kecil handphone. Dan juga charger. Charger sudah USB. Ini kalau mesinnya nyala. Tuh. Dia ada lampu LED kecil di sini ya. Biar kelihatan. Gimana membangun ya. Seperti itu. Tuh. Jadi untuk membuka joknya. Ini agak unik membuka joknya. Karena dia masih menggunakan. Pake aki dia ya. Jadi ditekan aja dulu. Nyalah. Diputur. Karena kakinya. Kurang-kurang ya. Dan dikeceh. Dan. Amazingly. Ini adalah. Iya. Ada hidroniknya ya. Jadi nggak usah modif. Emang sudah ada hidroniknya langsung. Halon. Sanggup. Dua di sini. Tapi. Eh nggak. Satu aja sih halangnya. Halangnya satu. Untuk yang. Satu. Aku fokus masuk nggak ini. Ini sudah fokus nggak. Habis. Habis aja ya nggak. Kutus nggak bisa ya. Kutus miring di sini. Oh. Kutus miring ya. Oh oke oke. Iya. Nah sekarang kita coba. Videonya. Mungkin video persis present tadi ya. Nanti test drive-nya. Ada sesi terseguri dulu. Nah sekarang memang. Secara resmi motor ini belum di launching. Pada saat saya bikin video ini. Oke. Kita cari tahu juga. Feel-nya kayak apa. Kutus ya. Eta unlikely. Mereka. Tunggu. 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 selamat menikmati 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 bye-bye bye-bye selamat menikmati